Intro Pelatih Graham Arnold dilaporkan memutuskan mundur dari posisi pelatih Timnas Australia setelah hasil imbang melawan Timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengunduran diri ini diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Australia pada Jumat 20 September 2024. Arnold yang saat ini berusia 61 tahun, mengatakan bahwa hasil imbang kosong-kosong melawan Indonesia menjadi salah satu alasan dirinya mengundurkan diri. Meski kontraknya seharusnya berlangsung hingga 30 Juni 2026, ia merasa keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi dirinya dan Timnas Australia. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang, khususnya keluarga besar Federasi Sepak Bola Australia yang telah menjadi bagian 6 tahun perjalanan saya bersama Timnas Australia, ucap Graham Arnold. Keputusan tersebut juga dipicu oleh serangkaian hasil kurang memuaskan, yang diraih Australia dalam dua laga awal grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meskipun diprediksi akan meraih 6 poin, namun Australia hanya berhasil mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan tersebut. Arnold mulai melatih Australia sejak pertengahan 2018, dan berhasil membawa Timnas Australia lolos ke perempat final Piala Asia dua kali pada tahun 2019 dan 2023, serta mencapai babak 16 besar Piala Dunia pada tahun 2022. Kini Federasi Sepak Bola Australia harus segera mencari pengganti Arnold, mengingat Timnas Australia akan menghadapi Cina pada 10 Oktober 2024, dan bertandang ke Jepang lima hari kemudian, dilanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Demikian berita terbaru, Graham Arnold yang resmi meninggalkan Timnas Australia. Terima kasih telah menonton!